Intro Setelah sempat viral jembatan dengan anggaran hampir 200 juta di media sosial Kini jembatan yang menghubungkan Desa Bulak dan Pandak Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, ramai dikunjungi warga Tak tanggung-tanggung, warga dari berbagai daerah di wilayah Ponorogo itu ingin melihat langsung jembatan dari sesek bambu dengan anggaran yang terbilang fantastis Bahkan sejumlah warga yang datang mengabadikan dengan foto selfie di atas jembatan Selain itu warga juga menyempatkan melihat fondasi jembatan yang terlihat rabuh dan retak-retak Melihat kondisi secara nyata, sejumlah warga sulit mempercayai jika pembangunan jembatan itu menelan anggaran pemerintah daerah sebesar hampir 200 juta Apalagi hanya digunakan membangun fondasi saja Menurut warga, material batu sebagian menggunakan batu fondasi jembatan lama Selain itu, dengan konstruksi yang kurang baik, diprediksi akan mudah ambrol jika terjadi banjir di sungai Kita penasaran, jadi kan sempat viral jembatan 200 juta berwujud bambu Kita penasaran, kita cuma yang membuktikan, kita lihat Ternyata disini sudah banyak orang juga, selfie-selfie dalam macam Ternyata bagaimana Pak? Memang benar 200 juta atau bagaimana? Ya tadi kita sempat tanya-tanya, ya memang benar 200 juta Ternyata jadinya kayak gini, jadi 200 juta itu ternyata di fondasi dan itu pun jadinya kurang bagus menurut warga sekitar Jadinya gimana Pak? Aneh atau harus diungkat? Sangat aneh, jadi aneh banget Sementara dengan banyaknya warga yang penasaran dengan anggaran jembatan hampir 200 juta itu Membuat lokasi tersebut ramai dikunjungi warga dan menjadi support selfie wisata dadakan Perlu diketahui pembangunan jembatan yang menghubungkan desa pandak dan bulak ini Selain sempat terhenti pembangunannya, kualitas pembangunan juga kurang layak Bahkan sejumlah warga sempat melakukan aksi protes di lokasi beberapa waktu yang lalu Dari Ponorogo, Sumarno, Garda TV Garda Revolusi Multimedia Terima kasih telah menonton!